Sajak untuk Sajak Karyatiyah Setiadi Karena Arjuna bisa memanah dalam gelap Maka penyirtua itu pun mencoba menulis Sajak dalam gelap Ratusan jagad raya galaksi datang dan pergi dalam rahsi angannya Namun ia kesulitan menuliskannya Sebab gelapan memiliki bahasannya sendiri Tangannya gemetar Menyusun huruf-huruf untuk mengisahkan pengalamannya yang kaya Namun huruf-huruf itu menampiknya Dan bersikeras mengisahkan kisahnya sendiri Sehendaknya Maka penyirtua itu menyerah Ia biarkan suara-suara lain bicara Suara yang merupakan miliknya Sekaligus bukan miliknya Suara yang didengarnya Sekaligus tak didengarnya Saat Sajak itu selesai menuliskan dirinya Hasilnya sama sekali tidak sesuai harapan si penyirtua Sajak itu bukan sajak tentang dirinya Tetapi sajak tentang sajak Bukan sajak untuk dirinya Tetapi sajak untuk sajak Rahasia dan makna kata-katanya tak bisa tersingkap dalam ruang dan waktu manusia Melainkan hanya membukakan diri dari luang dan waktu kata-kata itu sendiri Huruf-hurufnya seperti ratusan lembar cermin yang saling berhadapan dan perpantulan Lambang menerfiskan lambang Umpama berkaca pada umpama Bila sajak itu ditempatkan di taman Maka sejenak kemudian Taman itu akan berubah Sajak itu akan menyusun ulang komposisi pohonnya Memangkas rumput-rumput liarnya Menyulih air mancurnya Bila sajak itu ditempatkan di langit Maka sejenak kemudian langit pun akan berubah Sajak itu akan mengerubah warna dan bentuk-bentuk mega Menyusun ulang bintang-bintang Menyulih arah peredaran planet Ditempatkan dimanapun Sajak itu selalu mengubah segalanya menjadi ciptaan baru Maka gunung, laut, dan langit menjadi gunung, laut, dan langit yang lain Hijau menjadi hijau yang lain Biru menjadi biru yang lain Tiba-tiba penyertua itu menyadari Bahwa ia sudah sampai pada batas tepi mimpinya Puluhan tahun ia menulis aneka sajak untuk menyaingi Tuhan Namun baru saja inilah yang berhasil Kini dalam gelap Parasnya tampak bercahaya Bak paras orang baik yang terberkati Jaset tuanya terbaring di samping sajak terakhirnya Agung dan sendiri Seakan-akan sebuah perahu yang telah angkat saw Dari tepian pantai di jam laut malam Untuk kemudian menghilang Mungi jauhan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe